Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Allah Allah wa wa ta'illabillah Allah wa ba'du Rekanangan semuanya Para mahasiswa Para pecinta youtube channel saya Sikitir Mawan Numsida Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Untuk banyak-banyak belajar Banyak-banyak menyampaikan kebaikan Dan juga banyak-banyak mencari Dan juga menyebarkan ilmu pengetahuan Soalnya semuanya di kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan tentang Karya ilmiah ya Atau bagaimana sebagai seorang dosen Seorang mahasiswa Bisa mencari artikel-artikel Di jurnal-jurnal bereputasi ya Artikel-artikel di jurnal Internasional bereputasi Kita akan mencari tahu Bagaimana kah caranya ya Baik ikuti terus channel youtube ini Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan juga bisa di like Dan juga komentar ya Kita bisa berinteraksi di Tolong komentar Baik saya screenshot Untuk materinya Nah ini sudah muncul materinya Oke saya Besarkan ya Oke kita mulai dari awal saja Ini adalah Cara mencari artikel di jurnal internasional Dan nanti akan beberapa Mesin pencari ya Mesin pencari Untuk artikel di jurnal-jurnal internasional Bertama saya Siki Tirmawan Doktor SEMSI Cik R dan juga GRP dari Universitas Muhammadiyah Situarjo Kita mulai ya Yang pertama adalah Kita bisa mencari melalui Website Skopus.com ya Ini adalah Paling Banyak dicari Untuk Artikel-artikel Yang Ataupun jurnal-jurnal Yang Ada di jurnal Internasional Beriputasi ya Atau GIP Ini Kita menggunakan Skopus.com Kalau di internet Tinggal tulis Di internetnya itu Skopus.com begitu Nanti muncul Seperti ini Nah Baik-baik semuanya Dan juga para mahasiswa Yang penting apa Yang penting disini Ada dua hal Pertama adalah Adanya Tombol Ataupun juga Yang namanya Auto-search Auto-search Dan juga Source ini ya Auto-search itu apa Auto-search itu adalah Mencari Penulis-penulis Mencari Peneliti-peneliti Yang sudah Menerbitkan Artikelnya Di Jurnal Internasional Beriputasi Yang sudah Diindeks oleh Skopus.com Ya ini Dengan caranya Anda klik Auto-search Ini Terus kemudian Nanti akan muncul Tinggal memilih Menuliskan Nama belakangnya Siapa Nama depannya Siapa Kemudian Afiliasi Ya Misalkan Mencari nama saya Hermawan Kemudian Nama belakang Hermawan Nama depannya Sikit Kemudian Afiliasinya adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Nanti muncul Di situ Untuk Kemudian Ada beberapa Artikel-artikel Yang sudah Pernah Saya Terbitkan Di jurnal Internasional Beriputasi Yang diindeks oleh Skopus Nah Apa kegunaan Auto-search ini Sudah semuanya Misalkan Pengen tahu Siapa Pengen tahu Nama seseorang Karena ilmiahnya Ya ini Jadi misalnya Membaca Jurnal Membaca Artikel Kemudian Muncul Nama dari Nama dari Autor tersebut Pengen tahu Banyak Tentang Bagaimana Kiprahnya Berapa Sudah Artikel Disitasi Oleh Artikel Jurnal Beriputasi Maka bisa Mencari Di Autor Sud Ya ini Jadi Bisa Bentar Disitu Nah Berikutnya Adalah Tombol Yang Source Ini Sebelahnya Ini Digunakan Untuk Apa Source Ini Digunakan Untuk Mencari Jurnal Jurnal Yang Sesuai Dengan Bidang Ilmu Bapak Ibu Semuanya Ya Jadi Misalnya Mencari Mencari Terkait Sama Bidang Akutansi Maka Bisa Mencarinya Melalui Source Tersebut Ya ini Coba Saya Praktikan Nah Kita Coba Ya Untuk Mencari Tahu Bagaimana Praktik Dari Skopus Nah Ini Ya Nah Ini Adalah Tampilan Yang Ada Di Skopus Dotcom Ya Tadi Mencari Autoshot Di Sini Nah Sini Mencari Autoshot Kan Kemudian Muncul Seperti Ini Maka Nama Belakangnya Ditulis Hirmawan Nama Depannya Ditulis Sikin Nah Kemudian Pake Afiliasi Universitas Muhammad Kesit Barco Kemudian T-shirt Disini Ya Nah Muncul Ya Muncul Nama Saya Disini Ada Nama Hirmawan Sikit Sikit Hirmawan Kemudian Dokumenya 5 H-indiknya 1 Ya Ini Kita Coba Lihat Diklik Disini Ada Namanya Sikit Hirmawan Sikit Kemudian Ada Kursornya Seperti Tangan Begini Kemudian Diklik Maka Dia Akan Menghubungkan Dengan Akunnya Sikit Hirmawan Ini Ini Sikit Terimawan Kemudian Kita Lihat Ada Berapa Ada 5 Ya Nah Ini Nah Gini Disini Oke Begitu ya Kemudian Sebelahnya Adalah Shorts Ya Ini adalah Untuk mencari Jurnal-jurnal Yang Misalnya Bapak Ibu Semuanya Ada Dikkat Mahasiswa Pengen Mengetahui Tentang Keberadaan Jurnal tersebut Ya Ini Ini Juga Bisa Dipakai Untuk Mencari Melacak Apakah Jurnal tersebut Itu Masih Dicover Oleh Skopus Ataupun Sudah Discoating News Jadi Tentang Begini Kemudian Kalau misalnya Sudah Punya Nama Jurnalnya Tinggal Diketik Di sini Kemudian Title Kemudian Diketik Di sini Namanya Ya Menuncul Nanti Bisa Ditemukan Siapa Find Source Gitu ya Kemudian Bisa Ditahui Apakah Sudah Masih Dalam Skopnya Masih Dalam Cover Skopus Ataupun Sudah Sudah Discoating Saya Ini Nah Ini Kalau misalnya Kita Pengen Mencari Di bidang Tertentu Maka Tinggal Kita Subject Area Kemudian Ketik Di sini Nah Dia muncul Muncul Di sini Ada Agro Culture Biological Science Misalkan Dia ingin Tahu Tentang Tentang Bisnis Akuntansi Accounting Kita bisa Di sini Kita bisa Klik Di sini Biru Di sini Jalan Gini Biru Klik Bisnis And Management Kemudian Kita Bilang Sub Bisa Counting Bisnis Counting Bisnis Management Counting General Bisnis Management Counting Kemudian Kita klik Di sini Apply Nah Kita Ditemukan Ini Ada 2097 Hasil Atau 2097 Jurnal Yang Di cover Yang ada Di Skopus Bapak Bapak Semuanya Tinggal Nanti Bapak Semuanya Mencari Mengklik Yang di sini Ini Bisa di klik Yang pertama Misalnya Gini Diklik Dan muncullah Informasi Tentang Jurnal Tersebut Ini Misalkan Begini Kemudian Kalau Pengen Langsung Homepage Websitenya Bisa Diketik Source Homepage Nah Gini Jadi Dia Langsung Terhubung Dengan Web Dari Jurnal Tersebut Ini Baik Semuanya Nanti Bisa Dibuat Sendiri Dengan Cara Mengetik Skopus Di Internet Dotcom Kemudian Di Enter Kemudian Seperti Ini Bisa Dicari Tentang Outer Shoot Dan Juga Tentang Source Kita Kembali Ke Materi PPT Baik Sudah Semuanya Ini Pertama Cara Mencari Artikel Di Skopus Dotcom Yang Kedua Adalah Mencari Artikel Tersebut Di Direkturat Direktori Of Open Akses Jurnal Atau DOAJ Diketik Saja DOAJ Dot ORG Di Internet Maka Muncullah Seperti Ini Ya Gini Nah Jadi Bawa Semuanya Dengan Rekan-rekan Mahasiswa Yang Kedua Adalah Dengan Mencari Artikel Ilmiah Tersebut Di DoAJ 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 Lensa 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 Pembesar Anda Ketik Sesuai Dengan Tema Sesuai Dengan Kata Kuncinya Atau Keyword Jadi Misalnya Human Resource Management Ketik Human Resource Management Anda Mencari CSR Ketik CSR Corporate Social Mencari Mencari Tentang Apa Capital Ketik Intellectual Capital Nah Itu Dari Semuanya Yang Kedua Cara Mencari Di DOAJ Dot Org Ini Ini Adalah Tampilannya Tadi Kita Mencari Tentang Human Resource Management Maka Mencari Seperti Ini 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 Human Resource Management Jadi Tampilannya Seperti Ini Tengah Bapak Ibu Semuanya Rekan-rekan Mahasiswa Mengklik Sesuai Dengan Nama Artikelnya Nanti Dideownload Juga Jadi Tampil Seperti Ini Bisa Dicari Ini Ada 3395 Artikel Ini Cukup Banyak Sekali Dikal Dipilih Sesuai Dengan Temanya Seperti Apa Dan Juga Dipilih Sesuai Dengan Tahunnya Dari Yang Paling Baru Ke Paling Lama Ini Tampilannya Kemudian Kita Bisa Lihat Full Tag Di Sini Kemudian Kita Bisa Klik Untuk Mencari Ataupun Untuk Mendownload Artikel Ini Oke Baik Semuanya Berikutnya Adalah Mencari Di Mendeley 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 Juga Bisa Kita Cari Untuk Jurnal Jurnal Artikel Yang Dibutuhkan Kita Semuanya Bagaimana Caranya Dengan Mengetik Mendeley .com Kemudian Terhubung Dengan Mendeley Seperti Ini Kemudian Kita Bisa Mengetikkan Di Search engine Sama Juga Jadi Misalnya Adalah Kita Mencari Intellectual Capital Maka Kita Di Search Di Sini Maka Kemudian Kita Akan Tampil Seperti Ini Jadi Kemudian Kita Tinggal Apa Namanya Diklik Judul Artikelnya Nanti Kemudian Terhubung Ke Artikelnya Bisa Di Download Ataupun Bisa Bisa Abstract Saja Oke Berikutnya Nah Ini Contoh Jurnal Jurnalnya Ini Jadi Tadi Mencari Di Mendeley Kemudian Sekarang Adalah Terhubung Ke Jurnalnya Atau Ke Artikel Bisa Dilihat Full Textnya Bisa Dilihat PDF Nah Semuanya Berikutnya Adalah Yang Keempat Kita Bisa Mencari Di Website www.signedirect.com Ya Ini Nah Ini Kemudian Kita Ketik Autornya Sorry Ketik 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 Misalnya Tentang Intel Capital Tentang CSR GCG Kinerja Perusahaan Kan Gitu Ya Auditor Performance Gitu Ya Bisa Ketik 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 Kemudian Kita Search Engine Di Tempat Ini Di Tempat Apa Namanya Kaca Pembesar Ya Ini adalah Yang keempat Untuk Science Direct Ini Contohnya Contohnya Mencari Tentang Human Resource Management Maka Kemudian Bisa Kita Cari Yang Seperti Ini Ya Nah Semuanya Yang kelima Adalah Sideshare Ya Jadi kita bisa mencari Melalui Jumlahi Website Sideshare IST PSU Edu Ya Jadi Sama Bagi semuanya Dengan cara Mengetik Temanya Mengetik Keywordnya Kemudian Kita Searching Melalui Kaca Pembesar Ini Nah Ini Contohnya Seperti Ini Tadi Diketik Tentang Human Resource Management Menutupnya Seperti Ini Ada 2 Juta 2 Juta 184 538 Artikel Tentang Human Resource Management Ya Cukup Banyak Nah Ini Yang Berikutnya Yang Keenam Ya Bisa Menteri Reset Git www.resetgit.net Ya Ini Sesuanya Ya Sama Caranya 3 Ketik Search engine Kemudian Diklik Kaca Pembesar Maka Dia Akan Mencari Sesuai Yang Bapak Ibu Saudara Semuanya Inginkan Ya Ini Nah Sesuanya Itu Beberapa Rekomendasi Dari Saya Agar Para Mahasiswa Bisa Agar Para Mahasiswa Bisa Mencari Referensi Yang Berguna Untuk Pengerjaan Skripsi Tesis Dan Juga Disertasi Ya Ini Tentu Juga Para Dosen Untuk Membuat Menyusun Artikel Ilmiah Terimakasih Semuanya Semoga Manfaat Semoga Berkat Dan Juga Tetap Berbaik Kebaikan Terimakasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terimakasih Terimakasih Terimakasih